disini terdapat sebuah pertanyaan yaitu tuliskan unsur taran sisi periode keempat yang konfigurasi elektronnya menyimpang dari asas offbau dan mengapa hal itu bisa terjadi nah mari kita jawab yang pertama apa sih asas offbau itu asas offbau merupakan aturan pengisian elektron dimana elektron akan menempati kulit dengan energi yang lebih rendah menuju energi yang lebih tinggi nah urutan energi orbital atom menurut asas offbau yaitu 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s dan seterusnya nah pada logram transisi unsur yang konfigurasi elektronnya menyimpang dari asas offbau adalah cu dan cr nah cr dengan nomor atom 24 memiliki konfigurasi elektron ar 3d 4p 4s 2p 5s 3p 5s 3p 5s 4p 5s 2p 5s 3p 5s 4p 5s 4p 5s 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 6s 5s 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 6s 5s 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 6s 5s 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 6s 5s 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 6s 5s 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 4S2 ini memiliki energi yang lebih tinggi nah disini ya dibandingkan dengan 3D nah sehingga pengisian elektronnya seharusnya adalah memenuhi 4S terlebih dahulu baru kemudian mengisi elektron di kulit D nah tapi CR ini melakukan penyimpangan terhadap asas offbau begitu juga yang terjadi pada CU dengan nomor atom 29 konfigurasi elektronnya adalah AR 3D 10 4S1 nah jika menurut asas offbau seharusnya ini memiliki konfigurasi 3D 9 4S2 nah mengapa hal ini bisa terjadi hal ini terjadi dikarenakan elektron pada kulit D cenderung berada pada keadaan penuh atau setengah penuh agar lebih agar lebih stabil agar lebih stabil nah penyimpangan ini terjadi hanya berlaku untuk lokam transisi nah jadi dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa unsur transisi periode keempat yang konfigurasi elektronnya menyimpang dari asas offbau adalah cu dan cr hal ini terjadi karena kulit D kulit D cenderung lebih stabil dalam kondisi terisi elektron penuh atau setengah penuh selamat menikmati